Ketika diminta membuat indikator di dalam desain penelitian, apakah kamu merasa bingung? Merasa tidak jelas? Kalau begitu, video ini cocok untuk kamu. Apa itu indikator? Indikator itu sederhananya adalah tanda atau ciri atau petunjuk. Lebih teknis, indikator adalah parameter yang dapat diobservasi dan diukur. Sedangkan parameter adalah unsur yang mencirikan sesuatu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang suatu obyek, diperlukan indikator yang lengkap, tidak boleh kurang. Namun sering juga hanya diperlukan sebagian indikator untuk memahami keseluruhan. Misalnya dengan melihat daun saja, kita sudah tahu bahwa sebuah tanaman adalah papaya. Apakah indikator sama dengan kriteria? Indikator kerap dianggap sama dengan kriteria, namun sesungguhnya berbeda. Kriteria adalah elemen yang lebih dasariah, luas, atau esensial, yang hendak dinilai, dipahami, atau diukur. Indikator adalah unsur pengukurnya karena dapat diobservasi. Contoh pernyataan ini, orang baik adalah orang yang ramah. Ramah itu kriteria karena masih bisa diurai ke dalam ciri-ciri yang lebih kecil dan operasional. Yaitu mudah senyum, suka menyapa, dan mudah diajak bicara. Ciri-ciri itulah yang disebut indikator untuk kata ramah. Kapan indikator diperlukan? Menurut saya, konsep yang abstrak dan hal yang masih memiliki bagian dan sifat yang lebih khusus, perlu indikator untuk memahaminya. Perhatikanlah kata-kata ini. Mahal, tinggi, adil, es, cinta. Apakah kamu bisa memahami kata-kata atau konsep itu tanpa melihat indikatornya? Saya kira tidak bisa. Kamu akan menggunakan indikator sekurang-kurangnya secara intuitif. Jadi, kita perlu indikator untuk mengerti arti mahal. Kita perlu melihat harganya, lalu harga berapa yang dianggap mahal. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Harus dicari indikator atau ciri-cirinya. Bagaimana menggunakan indikator di dalam penelitian? Variable-variable penelitian biasanya bersifat abstrak, seperti keadilan, perceraian, kinerja, deforestasi, polusi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya, sehingga perlu dijelaskan dengan indikator. Untuk penelitian kuantitatif, indikator harus lengkap sebelum penelitian atau pengumpulan data dimulai. Jika tidak, maka pengukuran menjadi tidak lengkap. Di dalam penelitian kualitatif, indikator dapat dicari saat pengumpulan data di lapangan. Namun demikian, tetap lebih baik menyiapkan indikator di dalam desain penelitian sebagai patokan. Hal ini menjadi sangat penting bagi peneliti muda dan pada penelitian dengan durasi yang pendek. Dari mana kita mendapatkan indikator? Tentu saja dari tradisi ilmiah di dalam bidang yang kita teliti. Untuk itulah, tinjauan pustaka atau tinjauan penelitian terdahulu menjadi sangat penting. Misalkan, topik penelitian tentang deforestasi atau kerusakan hutan. Maka, kamu harus membaca hasil-hasil riset yang terkait dengan deforestasi. Kata kunci untuk pencarian pustaka tidak harus dibatasi pada kata deforestasi, tetapi bisa tentang kata-kata lain yang terkait dengan deforestasi seperti kebakaran hutan, nahan gambut, pembangunan, perkebunan, pertambangan, pertambahan penduduk, kebijakan ekonomi, dan banyak lagi. Jika ditemukan definisi atau indikator yang berbeda, peneliti harus mengambil keputusan untuk menggunakan yang mana atau membuat rumusan baru berdasarkan bacaannya. Penelitian kualitatif bisa menemukan dari lapangan sejumlah indikator. Sekarang, samakah indikator dengan definisi operasional? Definisi operasional disebut juga definisi kerja dari kata latin opus yang berarti kerja. Yang operasional itu adalah yang dapat diobservasi dan diukur. Dalam pengertian ini, indikator sama dengan definisi operasional. Baik definisi operasional maupun indikator berfungsi untuk membuat suatu konsep dapat dieksekusi, yaitu dicarikan evidensi atau data dan diukur datanya. Contohnya, pernyataan ini, udara ini sangat panas. Konsep yang perlu didefinisikan adalah panasnya udara. Bukan semua panas. Kita definisikan saja udara panas sebagai udara yang suhunya 34 derajat Celcius atau lebih. Indikatornya adalah angka pada termometer Celcius. Perhatikanlah bahwa pada contoh ini indikator cuma ada satu. Anda akan menemukan di dalam penelitian sering diperlukan beberapa atau banyak indikator. Misalnya, indikator untuk konsep kemiskinan. Dimana-mana kita memerlukan indikator di dalam keseharian hidup maupun di dalam dunia ilmiah. Pemikiran kita terdiri dari dua tataran, konseptual dan faktual. Yang abstract kita jelaskan dengan mencari ciri, tanda atau petunjuknya yang faktual. Dari sudut pemikiran induktif, indikator adalah fakta-fakta empiris yang dipakai untuk memahami sebuah konsep. Lihat video tentang mengubah konsep menjadi fenomena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!